salam jua-jua semoga kita semua sehat tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam kalan apapun amin hai selamat malam apa kabar kalian semua pemirsa saya harap kalian semua baik-baik saja di malam hari ini nah hari ini saya mau cerita kepada kalian sedikit pemirsa sebarangnya saya tadi itu udah dinasehati oleh kakak katanya jangan buka aib siapa-siapa aib kamu, aib suami, aib siapapun katanya tapi saya rasa ini bukan aib kak ini saya cerita kepada kalian di youtube saya pun ianya sebagai pengajaran untuk kalian juga biar gak sama seperti yang saya alami nih pemirsa ya hari ini memang cerita kita tuh kecewa-kecewa saja pemirsa tadi sudah saya kecewa masalah emas, hari ini saya kecewa lagi masalah lain dan ini tuh terjadinya tuh tahun 2016 dan sekarang baru saya tahu pemirsa kenyataannya gitu, sebenarnya saya ada satu project, ada satu niat mau beli sesuatu dengan jumlah uang yang agak besar jadi saya tuh berniat untuk mengambil loan bank atau meminjam duit ke bank sekarang tuh ada kan namanya dari pemerintah itu kayak kur ya kan, jadi satu individu tuh boleh minjam 500 juta tapi dengan bunga yang sangat kecil pemirsa ya jadi tadi tuh saya mencoba untuk meminjam duit ke bank udah gitu mereka meminta kartu keluarga dengan nomor KTP saya pemirsa, jadi dicek lah saya ini apakah saya ini bersih atau pernah ada kasus penunggakan untuk membeli sesuatu gitu pemirsa ya dan pemirsa saya tidak lulus buat loan bank pemirsa mungkin karena beli mobil kemarin saya buat juga nama adik saya makanya lulus kalau enggak saya rasa itu pun enggak lulus pemirsa betul karena kan waktu saya beli mobil itu kan nama adik saya cuman buku dengan buku hitam kan buku hitam dengan STNK nya dengan lesson nya nama saya gitu pemirsa apa masalahnya Kak Sri jadi di tahun 2016 waktu saya datang ke Indonesia ini saya itu kan saya bilang kepada kalian saya itu kerja di hospital lepas itu saya ambil satu motor saya pernah kayaknya dulu cerita ini di youtube saya pemirsa saya ambil motor second and then saya angsur beli gitu saya enggak beli cash saya beli cicilan gitu jadi satu bulannya itu tuh kalau enggak salah kemarin 560 ribu kalau enggak salah ya saya lupa jadi saya bayar tiga bulan tapi pembayaran ketiga setiap bulannya itu saya tuh ada denda lah kadang tiga hari empat hari lebih gitu lewat masa pembayaran dia kan satu hari tuh dendanya kalau misalkan satu hari telat dendanya sekian ribu sekian ribu gitu kan ya jadi gitu nah masa saya pembayaran itu pembayaran ketiga saya tanya saya dendanya berapa saya bilang kan jadi saya bayarnya 500 ribu untuk uang angsuran denda saya kemarin tuh dalam 300 ribu lebih gitu jadi saya bayar semua kenapa saya clearkan semua karena masa itu saya sudah mau balik ke Malaysia suami saya akan jemput saya dan saya balik ke Malaysia gitu pemirsa jadi saya tuh gak mau sebenarnya boleh aja kan saya jual disini tuh banyak gini dia ambil kredit motor lepas itu dia bayar sebulan dua bulan lepas itu dia jual motor itu gitu dia habiskan uang dia dalam 2 juta lepas itu dia jual 7-8 juta gitu dia jual kosong-kosong gitu pemirsa jadi saya gak mau kayak gitu kenapa karena saya mikir kalau misalkan nanti saya buat kayak gitu nanti saya ini udah nama saya itu udah jelek di mata perbank perbank gitu perbankkan kan di mata pihak-pihak bank saya ini tuh udah istilahnya tuh red flag untuk memberi pinjaman gitu pemirsa jadi saya carilah siapa yang mau meneruskan cicilan motor saya ini pemirsa jadi oi cayang adik liang adik-adik 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 jadi saya cari pembeli pemirsa akhirnya saya beli kepada someone yang kebetulan itu family rapat gitu jadi kata pak udah saya kamu jualkan aja sama dia 2 juta depositnya pun gak pulang itu pemirsa karena saya udah bayar 3 bulan deposit saya pun arti 4 juta kamu bayar sama dia bayar sama 2 juta dia nanti yang neruskan katanya gitu jadi pergilah kami ke ya pergilah kami ke kedai motor itu jadi saya bilang saya mau balik ke Malaysia untuk pembayaran dia yang neruskan gantikan nanti namanya saya bilang gitu pemirsa kata yang pihak motor oke iya iya bu iya bu gitu katanya pemirsa saya pun balik ke Malaysia rupanya saudara saya yang saya jual motor ini dia hanya bayar 1 bulan setelah itu sebulan 2 bulan katanya gitu setelah itu dia juallah motor saya itu seharga 7 juta pemirsa dia beli kepada saya 2 juta dia bayar ansurannya kasih lah 2 bulan 1 juta 100 lebih modal 3 juta lebih dia dia jual motor saya itu seharga 4 eh 7 juta pemirsa dia jual karena motor itu memang masih cantik 7 juta dia jual pemirsa dan yang berdampak di sini adalah saya karena masa saya bilang dia yang menurutkan rupanya pihak kedai tidak menukarkan nama tidak menukarkan nama untuk motor itu pemirsa alhasil nama saya sudah blacklist lah untuk ngambil pinjaman apa-apa dan saya baru tahu hari ini karena waktu saya mau buat loan bank pihak bank cek nomor IC saya katanya oh ini gak bisa karena saya ada sejarah yang tidak menyelesaikan pembayaran motor saya padahal gak mahal Pak Mirsa terus saya bilang tadi sama pihak bank ya kalau misalkan saya datangi kedai motor itu and then saya bayar lunas boleh ke katanya biasanya walaupun kamu datang ke kedai motor kamu lunasi uang itu diambilnya diterimanya tapi nama itu gak akan dibersihkannya katanya gitu dia akan diabarkan kayak gitu juga katanya ini tuh untuk pengajaran untuk orang-orang katanya yang ngambil cicilan kenderaan motor kayak mobil tapi gak dibayar habis katanya kayak gitu pemirsa sedih memang sedih karena posisinya kan kalau misalkan tadi kata pihak bank yaudah ibu gak bisa yaudah bapak suaminya kata gitu saya bilang suami saya bukan warga negara Indonesia dia orang Malaysia saya bilang aduh gak bisa bu katanya dia kalakali bagaimanapun tidak bisa pemirsa jadi gak usah saya ceritakan kepada kalian project yang ingin saya buat itu karena ianya akan gagal pemirsa jadi begitulah yang saya mau beritahu kepada kalian sampai kapanpun saya tidak akan bisa membuat loan bank karena motor yang itu pemirsa makanya saya bilang saya bilang kepada kalian kalau misalkan ada orang yang casenya seperti saya yang katanya dia akan meneruskan pembayaran dan kita jual dengan harga murah-murah coba dipikirkan beribu-ribu kali lah pemirsa jangan sampai kalian seperti saya ya harus menanggung beban yang sebenarnya gak kita buat kalau misalkan hari itu katanya dia gak mau meneruskan saya boleh hantar balik ke showroom kan saya bilang saya mau balik ini gak bisa ini kayak mana ini ya kan kan boleh untuk showroom lagi ya kan tapi begitulah dia pemirsa itulah dia curhat menyedihkan saya hari ini kalau saya pikir-pikir harap ianya tidak berdampak kepada anak saya lah karena emaknya udah di blacklist seperti ini karena katanya itu akan ada sampai ke keturunan-keturunan pemirsa ke keturunan-keturunan saya gitu sampai saya meninggal keturunan saya pun kayak gitu kayak gitu katanya lah tapi banyak juga tadi saya nampak yang bapak dia sudah kasus di bank yang ambil pinjaman anak dia anak dia sudah kasus yang ambil pinjaman bapak dia gitu mungkin hanya saya saja kot dah lah aset semua nama saya mau ambil loan bank pakai surat jamin tanah rumah apapun tak boleh kalau nama saya sebab saya dah di blacklist saya gak malu cerita seperti ini mungkin kalian pikir ini itu enggak saya hanya cerita seperti ini dan ini tuh salah satu apa ya ini tuh salah satu alasan lah kenapa saya harus lebih bekerja keras lagi betul tak Pak Mirsa tak apa-apa lah Pak Mirsa satu pengajaran juga lah betul terima kasih banyak ya jumpa lagi di video berikutnya bye bye bye